Dua mahasiswa berinisial SD dan EN diamankan polisi dari sebuah rumah di wilayah Sinduharjo, Gaglik, Sleman, Yogyakarta. Polisi mengamankan barang bukti berupa tiga ekor buaya muara yang dilindungi dari kedua tersangka. Penangkapan bermula ketika tim cyber patrol-patroli dunia maya menemukan sebuah akun Facebook yang menawarkan seekor buaya muara dengan harga 800 ribu rupiah. Keduanya melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang konservasi sumber daya alam dan terancam hukuman lima tahun penjara. Namun tersangka tidak ditahan karena tengah ujian semester dan ada jaminan dari keluarga.